selamat menikmati kolplus, kita sekarang sedang menuju ke tempat ini kolplusnya ini saya berada di Pekanbaru letaknya di jalan Riau nanti akan saya review mulai dari bagaimana memasangnya bagaimana memilih kaca filmnya dan seterusnya tunggu ya oke kita akan segera sampai di lokasi itu yang ada stiker warna hitam di atas tujuan Anda berada di sebelah kanan nah ini dia ini nih oke sebelah sini ini kolplus video film kita menuju ke sini untuk memasang filmnya oke ini akan pilihan-pilihannya ya jadi gimana pilihannya ini kita kan ada 4% iya kalau ini tanpa kaca film panasnya begini boleh bapak rasakan iya betul tanpa kaca film kalau ini kaca black kalau panasnya 50-70% garansinya 5 tahun garansinya 5 tahun di atasnya lagi di atasnya lagi ada seri itu kolam panasnya 20-90% garansinya 7 tahun wah peruk plus ya lalu di atasnya lagi ada seri di atasnya lagi kolam panasnya 95% kolam panasnya 100% garansinya 7 tahun kalau mobil sudah lawan arah mobil tembak itu ke silau ya 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 di atasnya lagi ada seri daibah kolam panasnya 99% garansinya kalau perkiraan harga untuk kejang LGX berapa kejang LGX kalau perkiraan harganya kalau seri pala ini lawan seri black kalau panasnya 50-70% garansinya 5 tahun harganya 1.050.000 kalau yang di atasnya lagi ada seri pro kalau panasnya 70-90 kalau pernaik LGS 1.710 di atasnya lagi ada seri paratus kolam panasnya 95% kalau pernaik 100% garansi 7 tahun kalau LGX kena 2.160.000 2.160.000 paling tinggi kalau misalnya digabung-gabung itu gimana misalnya diamond diamond yang di depan lainnya UV gitu berapa kira-kira kalau UV diamond harganya dia 2.850.000 kalau UV full harganya 21.60 kalau kombinasi depannya yang bagus harganya 2.850.000 kegelapannya berapa persen itu bebas ya 40.000 40.000 60.000 80.000 tinggal pilih lah kita yang yang harga sama harga sama ya pak biasanya yang depan dipasang berapa biasanya orang umumnya pakai depan 40.000 sampai 80.000 kalau pakai 60.000 depan bisa juga ya pak bisa cuma orang ada-ada kan gaya 60.000 kekurangannya kalau kita luar kota kan berjaya enggak berapa apalagi dalam hujan malam kalau 60.000 tapi kalau 40.000 malam hujan enak tapi kalau kita dalam kota 60.000 masih oke karena percaya enak jelas kalau yang kiri-kanan biasanya 80.000 80.000 enggak apa-apa kita udah efisien di luar terang gelap selama ini konsumen belum ada mululah kalau 40.000 40.000 itu depan ya dari luar itu kelihatan enggak kalau samping yang 80.000 sama-sama oh gitu sama-sama katakan udah itu bantu samping juga 8.000 ya sama-sama enggak jelas tapi kalau samping 80.000 samping dengan apa samping 80.000 udah enggak 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 tapi kita dalam masih jelas dengan keluar belakang 80.000 sama juga 80.000 oke terima kasih baik ini sebelum diganti ini yang depan 40 pakai merknya yang saya sebut yang di samping saya enggak tahu ini bawaan dari mobil sebelumnya jadi masih sama-sama nampak gitu ya nanti kita lihat bedanya setelah diganti dengan call plus nanti seperti apa oke sip jadi rencananya saya pakai diamond 40 di depan kemudian di samping ini pakai UV400 yang 80% kita lihat nanti jadi di awal kaca dibersihkan dari luar untuk ngecek apakah ada barret gitu ya dan kebetulan di mobil saya ini di LGX ini sudah ada barret disini kelihatan enggak ya disitu udah baru jadi ini dibersihkan kacanya dari luar dulu oleh tim dari call plus di terima ya, oke oh, udah baret disitu ya kan kita ngemangnya dari luar ya, pakai pisau kita konfirmasi baretan ini ada yang beli pemasangan iya pakai pete ke dua ini pete ke tiga sama juga ini ada belakang iya 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 oke ya oke ya ya diskusi ternyata kita mau ganti ya ganti persen jadi untuk yang depan kaca mobil yang depan nanti menggunakan diamond 60% bentil yang samping pakai UV 80% ini kaca filmnya yang biasa tanda-tandanya tidak ada lemnya jadi lebih mudah membersihkan ya oke kita lihat kaca filmnya biasa bisa dilihat dari ketika melepas ya nah kaca yang bagian belakang ini untuk masangnya dia harus dilepas dulu ya dilepas untuk melepas kaca kaca film yang ada itu kemudian akan diganti dengan yang baru selanjutnya kacanya dibersihkan ya dengan sabun memastikan bahwa tidak ada debu di situ tidak ada kotoran lagi sehingga nanti kaca filmnya akan terpasang dengan sempurna ini seluruh kacanya akan dibersihkan masuk kaca belakang ini proses pembersihan kaca di bagian depan ini enggak semuanya saya ambil gambarnya ya karena bakalan makan waktu lama sekitar dua jam pengerjaannya untuk wilayah riau kan baru mungkin bisa langsung datang ke sini di jalan riau nanti ada di kiri jalan ada tulisan full plus nah datang aja ke sini kata onernya nanya-nanya aja boleh jadi bisa nanti konsultasi mengenai kaca film yang baik rekomendasinya pakai yang berapa persen tergantung isi dompet selamat menikmati selamat menikmati minimal dari luar ukurannya nanti dipotong setelah itu dipasang di bawah selamat menikmati ini jadinya pakai samping pakai UV80 masih proses untuk memudahkan pemasangan nanti di dalam bagi anda yang mungkin belum tahu bahwa kaca film ini masangnya di dalam bukan di luar misalnya kemarin ada yang masih komentar katanya masang kaca itu di dalam eh di luar nah ini proses pemasangan di dalam setelah tadi di mal kalau garansinya itu apa aja bang kalau garansinya itu apa aja bang garansinya kalau koronnya juga 4 milik haki oh itu berapa tahun garansinya 7 tahun oh bisa di mana saja oh tempatnya sama pool ini juga jadi kalau misalnya ke Bandung terus akan ke Lempung di dalam sana terus kita bayar lagi jadi diganti itu udah garansi kalau nggak ada garansinya hanya ada garansinya mantap ya 7 tahun harga segini kalau ada garansi nah ini kondisi setelah dibersihkan kayaknya kalau kayak gini kayak aquarium kayaknya ya di dalam kelihatan yang belakang masih harus dilepas untuk dilepas kacanya untuk dilepas kaca film dan dipasang lagi nah jadi kalau yang bagian belakang ini kan bagian yang melengkung ya kacanya jadi dia perlu dikasih pemanas dikasih pemanas untuk menyesuaikan kelengkungan dari kacanya kalau yang bagian yang lain itu datar jadi nggak perlu nggak perlu dikasih pemanas bagian ini masih proses ngemal di bagian luar yang nanti akan dimasukkan berpasang di dalam nah itu ada logo KKCI jadi bagi kalian yang punya kijang kapsul bisa menghubungi saya untuk bergabung dengan KKCI ini nanti saya arahkan ke koordinator wilayah Wiau jadi untuk melihat garis-garisnya perlu bantuan lampu ya lampu yang ada di dalam jadi ada ada bagian atau pegawai yang menghidupkan lampu di dalam untuk melihat garis-garisnya agar kemal yang dibuat nanti sesuai dengan ukuran seharusnya kelihatan nggak yang lampunya kelihatannya tuh kopi kita udah datang jadi sama KOLCLUS konternya dipesankan kopi untuk kita jadi pelayanannya luar biasa dan tadi channelnya langsung di subscribe oleh owner dari KOLCLUS kalau INR ini kan infrared edition berarti tolak panasnya ini INR ini untuk yang depan kaca diamond tolak panasnya 100% paling masuk 1% lah panasnya ini diamond 60% kadang-kadang nggak dapet juga tulisannya diamond kadang-kadang tidak ini juga nggak dapet cuman kita kalau nggak dapet kita memikirkan dari alat tadi inilah kebetulan tadi kita tidak dapat stiker tidak dapat merek diamond atau tulisan diamond di kaca depan jadi dibuktikan dengan alat yang tadi itu jadi agar menyakinkan kita bahwa yang dipasang ini benar-benar kaca film yang diamond oke ya oke ya oke ya oke ya oke ya selamat menikmati 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 jadi nanti selamat menikmati 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 oke selamat menikmati dan kondisi jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kondisi oke menikmati 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 menikmati